3 buah muatan positif diletakkan pada koordinat 0,0, 3,0, dan 6,0 dari suatu sistem koordinat di udara Nah, jadi sketsanya kalau misalnya kita buat koordinat nih, ini sumbu X dan ini sumbu Y misalnya gitu ya Ini ada titik 0,0 Nah, muatan pertama katanya 0,0, ini 0,0 disini posisinya Kita gambar buletan gitu ya Nah, itu sudah gitu ada 3,0 Nah, 3,0 kira-kira disini 1, disini 2, disini 3 lah Jadi, 3,0 kita buat disini ya Nah, muatannya positif ya, jadi ini plus Disini juga plus gitu ya, semuanya plus ya Satu lagi 6,0 6,0 kira-kira jauhan lah ya Disini plus juga muatannya Jadi, kalau gitu, ini misalnya kita namain A Misalnya nih, ini B, ini C gitu ya Nah, karena dia 0,0 disini, ini 3,0 Berarti jarak antara A sama B itu sebenarnya jaraknya adalah kelihatan ya 3 Jadi, dari sini sampai sini, itu adalah 3 ya 3 satuan ya Dan dari sini-sini, kan kita lihat tadi posisi C itu 6,0 Nah, kalau begitu, disini juga 3 satuan juga jarak antara B dengan C Karena jarak disini-sini kan 6 Sedangkan dari sini-sini kan 3 ya Jadi, kita tahu dong sebelahnya lagi 3 ya Gitu ya, kayak koordinat ngitungnya Nah, satu sistem koordinat dalam meter Oh, berarti kalau gitu ini 3 meter Ini juga 3 meter Besar muatannya, berturut-turut adalah 3 mikrokolom Jadi, ini 3 mikrokolom 4 mikrokolom Dan 6 mikrokolom Maka, besarnya gaya yang bekerja pada muatan 4 mikrokolom Nah, 4 mikrokolom berarti yang di tengah ya Nah, kalau gitu, kita perhatiin lagi cara ininya Membuat gambar gayanya Plus sama plus berarti tolak-menolak Jadi, dari sini kita buat Ini adalah gaya B, A Gitu ya, tolak-menolak Ini kita nggak perlu gambar ya Tapi, kalau andai kamu digambar Berarti arahnya mesti tolak-menolak ke sana ya Nah, udah gitu B sama C Itu bermuatan sejenis juga Berarti tolak-menolak lagi Jadi, arahnya ini ada yang ke kiri ya Ini adalah F, B dengan C Kalau ini arahnya kalau mau dibuat ke kanan Ya, kan tolak-menolak ya Jadi, kalau kita perhatiin Yang di muatan 4 mikrokolom Ada gaya yang satu ke kanan F, B, A Ada gaya F, B, C yang ke kiri Nah, kita tinggal hitung aja Tapi, sebelumnya kita cari dulu F, B, A Itu berarti rumusnya adalah K Ki-nya si B Dikali ki-nya A Per R kuadrat 9 dikali 10 pangkat 9 Masa muatan B-nya Yaitu 4 mikrokolom Kita ubah ke kolom ya Jadi, dikali 10 pangkat min 6 Muatan dari A 3 mikrokolom Berarti 3 kali 10 pangkat min 6 Jaraknya adalah 3 meter Yaitu 3 kuadrat Ya Hasilnya 12 dikali 10 pangkat min 3 Newton Nah, selanjutnya Kita cari lagi yang F, B, C Jadi, K dikali Ki-B dikali Ki-C Per R kuadrat Jadi, 9 dikali 10 pangkat 9 Ki-B-nya itu 4 dikali 10 pangkat min 6 Kolom Ki-C-nya Ini 6 mikrokolom Berarti 6 dikali 10 pangkat min 6 Kolom Ya Per Jaraknya 3 meter Jadi, 3 kuadrat Nah, kita hitung Nilainya yaitu 24 Dikali 10 pangkat min 3 Newton Nah, karena arahnya Satu ke kanan Satu ke kiri Kita bisa hitung begini F totalnya Kita anggap aja Yang ke kanan itu Yang positif ya Jadi, F, B, A Itu positif nilainya Karena kita Plus disini Kita gak perlu tulis Sebenarnya di depannya Dikurang Dengan F, B, C Nah, jadi kita tinggal Mengurangin aja F, B, A Itu adalah 12 x 10 pangkat min 3 Dikurangin dengan F, B, C Yaitu 24 Dikali 10 pangkat min 3 Hasilnya adalah Minus 12 x 10 pangkat min 3 Newton Jadi, besarnya adalah 12 x 10 pangkat min 3 Newton Dan, arahnya yang negatif Berarti, arahnya adalah ke kiri Yaitu, ke arah yang 3 mikrokolom Tapi, disini tanya Besarnya aja Berarti, pilih kita yang D M civic 2 x 10 pangkat min 4